Halo selamat pagi kita akan membahas mengenai membuatkan jadwal piket dengan menggunakan program microsoft paint bagaimana cara membuatnya yuk kita perhatikan baik baik video berikut ini kita akan membuatkan jadwal piket dengan desain yang lumayan cukup menarik kita akan membuatkan jadwal piket dengan bangun daftar yang tidak seperti dari biasanya biasanya kan kita menggunakan rectangle atau persegi untuk membuatkan jadwal piket atau pengelompokannya kita menggunakan rectangle tetapi kita akan menggunakan bangun daftar lain untuk membuatkan jadwal piketnya untuk membuatkan jadwal piketnya bangun daftar yang akan kita gunakan yaitu bentuk persegi 6 lihat di shape pada shape tool tersebut ada yang namanya heksagonal atau persegi 6 silakan di klik kemudian jangan lupa size-nya atau ketebalan garisnya gunakan ketebalan garis yang kedua supaya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis silakan di klik kemudian bentuklah heksagonal tersebut seperti berikut ini buat yang agak besar ya yang lainnya yang lainnya atau bangun daftar ini kita akan gandakan dengan cara kita harus menyeleksi dulu supaya bangun daftar ini dapat di copy atau diperbanyak caranya yaitu kita pilih select tapi selectnya itu kita harus aktifkan dulu transparent selectionnya supaya background warna putihnya menjadi hilang caranya yaitu klik tanda panahnya yang select ya kemudian pilih transparent selection ini kebetulan punya bapak transparent selectionnya sudah aktif berarti transparent selectionnya tidak usah di klik lagi karena sudah aktif sekarang kita tinggal pilih gambar selectnya silakan di klik kemudian buatkan persegi sebagai berikut ini masukkan heksagonalnya ke dalam kotak kotak yang ada garis putus-putusnya ini merupakan select ya select itu digunakan untuk menyeleksi atau memblok atau menandai gambar yang akan diperbanyak ataupun yang akan dihapus kemudian kalau sudah seperti ini pilih copy kemudian pilih paste jadi ada dua kita akan susun ya buatkan ditempelkan seperti ini dulu ya sejajar untuk menggeser-gesernya supaya pas kita gunakan keyboard karena kalau tidak menggunakan keyboard pasti menggesernya akan agak sulit nah tadi kan sudah pilih copy ya sekarang tinggal pilih paste lagi tidak usah memilih copy lagi karena copy itu hanya bisa membuatnya sebanyak satu kali saja tidak apa-apa ya kemudian sisanya tinggal di paste saja tinggal di klik lagi paste-nya jadi dua ya kita susun lagi ya seperti ini cerang apasinya perhatikan di keyboard ada tanda panah ke atas ke bawah ke kanan dan ke kiri tinggal di geser-geser saja ini sudah pas untuk mempersingkat waktu dan durasinya supaya tidak terlalu lama kita perhatikan yang sudah jadinya ya maka jadinya seperti ini bangun heksagonal yang sudah kita susun sekarang sebelum kita membuatkan tulisannya kita akan memberikan warna dulu tujuan supaya kita memberikan warna dulu yaitu agar pada saat kita memberikan warna kemudian tulisannya baru kita masukkan maka kita tidak sulit lagi untuk memberikan warna pada tiap bangun heksagonal tersebut jadi kita boleh berikan warna bebas kalau misalkan ingin memberikan warna-warna bebas terserah oke kita akan berikan warna yaitu kita pilih gambar kaleng yang saya tumpah kemudian pilih colornya boleh bebas pilih yang warna apa saja misalkan warna biru kita tumpahkan sebelahnya kita berikan warna ungu untuk mempersingkat waktu dan agar durasinya tidak terlalu lama maka kita lihat hasilnya yang sudah diberi warna nah inilah bangun heksagonal yang sudah kita beri warna tadi sekarang tinggal kita masukkan tulisannya tulisannya yaitu kita pilih text kemudian kita klik di salah satu bangun heksagonal tersebut kita klik ya kemudian kita pilih font size-nya yang 22 supaya agak besar untuk membuatkan harinya hari Senin hari Selasa hari Labu hari Kamis ya kemudian nih disini jenis tulisannya boleh di pilih menurut yang kita sukai misalkan disini bapak pilihnya komik san ms kemudian bapak ketikan Senin gunakan warna gunakan warna lain ya boleh bebas kemudian disini kita berikan hari kalau misalkan kita ingin menggunakan warna lain boleh misalkan kita gunakan warna merah Senin selasa oke untuk menyusun tulisannya agar bisa berada posisinya di tengah-tengah diarahkan ya pada garis titik-titiknya sehingga mosnya berbentuk seperti tanda tambah kemudian tinggal digeser saja seperti ini maka tulisannya menjadi berada di tengah-tengah kemudian habis Selasa Rabu, Kamis, Jumat untuk mempersingkat waktu agar durasinya tidak terlalu lama maka kita lihat hasil pada saat pemberian judul hari ya nah untuk memberikan nama hari-harinya sudah dibuat sekarang tinggal kita berikan nama tiap harinya yaitu nama yang sekiranya berugas piket caranya masih dengan menggunakan teks kemudian di klik sekali saja seperti ini ya kemudian boleh ganti jenis tulisannya bebas ya menurut yang kalian sukai kemudian disini kita ganti karena tulisannya terlalu besar kita gunakan yang angka 16 atau size-nya itu menggunakan yang nomor 16 supaya tidak terlalu besar kalau misalkan warnanya ingin menggunakan warna lain juga boleh misalkan kita gunakan warna biru hari Senin siapa saja yang bertugas piket misalkan Fitri diantar ya kalau sudah ya diantar satu kali kemudian Daniel diantar satu kali lagi misalkan Fahri nah kita cukup masukkan tiga orang saja yang bertugas piket pada hari Senin sekarang pilih yang hari Selasa siapa saja yang bertugas piket warnanya boleh diganti kita coba ganti warna yang cepat hari Selasa misalkan Budi kemudian safety kemudian gali kita geser-geser ya supaya posisinya berada di tengah-tengah nah untuk mempersingkat waktu kita lihat hasilnya siapa saja yang masuk ke dalam piket di hari Rabu, Kamis, dan Jumat maka nama-nama yang sudah kita ketikan tadi hasilnya seperti ini nama-nama siswanya sudah masuk ke dalam jadwal piket di hari Senin ada Fitri Daniel kemudian Fahri hari Selasa ada Budi safety gali dan sebagainya sekarang kita akan buatkan judul mengenai daftar piket tersebut untuk membuatkan judulnya kita akan gunakan bangun daftar lain kita pilih yang persegi lima atau bisa dikatakan pentagon silahkan di klik pentagonnya saya saya pilih yang kedua warna garisnya kita bisa gunakan dengan warna lain yaitu kita mencoba menggunakan warnanya warna biru kemudian buatkan bentuk persegi pentagon seperti ini ini bentuk pentagonnya atau kalau misalkan anak-anak ingin menggunakan bentuk lain boleh bebas yang menurut anak-anak bagus oke sekarang kita akan memberikan warna dulu dengan menggunakan kaleng cat lupa kemudian pilih warna lain misalkan warna hijau muda kemudian tumpahkan ke dalam pentagonnya seperti ini barulah kita buatkan tulisan dengan menggunakan teks pilih warna lain yaitu misalkan warna umur atau pampol ya kemudian tinggal di klikkan saja ukuran tulisannya kita buatkan agak besar misalkan 22 jenis tulisannya boleh dirubah sesuai dengan yang kita sukai dan menurut kita bagus ketikan jadwal tiket kelas kita enter ya supaya tulisannya turun kebawah kelas nah kalau misalkan ini sekiranya terlalu panjang boleh kita enter nah jadi seperti ini ya kalau misalkan tulisannya ingin berada di tengah-tengah kita buatkan menggunakan spasi saja seperti ini maka jadinya seperti ini jadwal piket kelas kalau misalkan warnanya kurang bagus atau jenis tulisannya kurang bagus boleh kasih warna lain misalkan seperti ini kalau sudah seperti ini sekarang tinggal kita masukkan gambarnya cara memasukkan gambarnya disini bapak tidak menyediakan gambarnya tetapi bapak yakin anak-anak sudah bisa cara mencari gambar di google kemudian anak-anak bisa langsung mendownloadnya di google ada banyak sekali gambar boleh anak-anak cari di google sebelum mencari gambar di google maka kita akan memberikan kotak terlebih dahulu pada jadwal tiketnya bisa menggunakan rectangle ataupun bisa dengan menggunakan rodet rectangle silahkan pilih salah satu yang menurut kita bagus disini bapak akan menggunakan rodet rectangle saja agar bentuknya tidak terlalu lancip pilih rodet rectangle size kita gunakan pilih yang kedua kemudian kita akan memberikan garisnya yaitu dengan warna misalkan warnanya orange oke kita buatkan bentuk persegi seperti berikut ini begini ya kita kita akan presisikan supaya sejajar oke maka bentuk perseginya seperti ini ada satu yang terlewatkan yaitu di tengah-tengahnya kita berikan kalimat kata-kata yang menurut kita indah ya kata-katanya kita pilih teks kemudian boleh pilih warna lain misalkan kita pilih warna putih karena dasarnya itu gelap maka kita akan membuatkan tulisannya warna terang klik seperti ini kemudian ukuran tulisannya kita ganti ya atau size-nya ya pilih yang 16 kemudian tinggal kita ketikan kelas yang indah bentar adalah kelas yang bersih coba di enter ya nah maka kalimat-kalimat indahnya seperti ini boleh di atau boleh menggunakan kalimat sendiri ya kalimat-kalimat indahnya ya atau kalau misalkan bingung pak bingung saya mencari kalimat indahnya jadi boleh saja menggunakan kalimat yang sudah bapak ketikan oke ini kita akan coba di enter karena kita akan memasukkan gambar pada bagian tengahnya kelas yang indah adalah kelas yang bersih kita bisa menggunakan jarak menggunakan spasi supaya bisa masuk ke supaya bisa membentuk dengan bangun datapnya nah seperti ini ya oke kalau misalkan sudah seperti ini barulah kita akan memulai mendownload gambarnya dengan menggunakan google chrome di google nya silahkan buka google chrome nya kemudian ketikan misalkan gambar yang sesuai yaitu gambar yang sedang menyapu karena itu merupakan jadwal piket kita akan coba ketikan gambar menyapu kartun kita gunakan kartun karena yang akan kita ambil yaitu gambar-gambar dalam bentuk kartun kemudian di enter kemudian pilih gambar kemudian supaya kita mencari gambarnya yang tidak ada background putihnya maka klik alat kemudian warnanya kita ganti menjadi yang transparan silahkan di klik transparannya tunggu sesaat sampai mendapatkan gambar yang tidak ada bayangan putihnya atau background putihnya misalkan kita klik yang gambar ini orang yang sedang menyapu kemudian bersihkan halaman seperti ini silahkan di klik kalau sudah di klik muncul tampilannya menjadi agak besar gambarnya kemudian disini tinggal klik kanan kemudian pilih simpan gambar sebagai kemudian pilih download karena kita akan menyimpannya di folder download file name kita ketikan menyapu kalau misalkan sudah di save lain menyapu dalam petugas piket yaitu membersihkan kaca kita ganti gambar membersihkan kaca kartun kalau sudah di enter nah disini ada banyak sekali anak yang sedang membersihkan kaca kita cari gambar yang tidak ada bayangan putihnya kita pilih alat kemudian warnanya kita ganti transparan supaya tidak ada bayangan warna putihnya kita cari mana yang sedang membersihkan kaca apakah ada ternyata tidak ada kita coba gambarnya kita hapus membersihkan kaca kartun nah disini ada silahkan di klik kita pilih alat dulu warnanya pilih yang transparan ada kalau misalkan tidak ada yang transparan maka kita bisa menggunakan warna apapun tetapi cari yang backgroundnya warna putih supaya tidak ada bayangannya misalkan gambar yang ini di klik kemudian klik kanan pilih simpan gambar sebagai ini seorang anak sedang mengalap kaca jadi file namenya tinggal tuliskan mengalap kaca ya folder downloadnya tidak usah di klik lagi soalnya waktu pertama kali kita sudah mengklik folder downloadnya secara otomatis yang kedua maka akan diarahkan kepada folder download pilih save kita cari satu lagi sedang membersihkan meja enter kita cari yang backgroundnya warna putih coba misalkan ini di klik backgroundnya warna putih kalau sudah klik kanan kemudian pilih simpan gambar sebagai kemudian berikan tulisannya yaitu bersihkan meja kalau sudah di save nah kita sudah mendapatkan tiga gambar kalau misalkan anak-anak ingin menambahkan gambar lain boleh kita akan kita masuk ke dalam jadwal pijatnya lagi kemudian kita akan masukkan gambarnya cara memasukkannya yaitu pilih paste kemudian pilih yang tanda panah kemudian pilih paste from muncul tampilan sebagai berikut kemudian pilih download kemudian pilih yang misalkan pilih salah satu menyampu dulu pilih open kecilkan seperti ini kita simpan di misalkan bagian bawah seperti ini ya oke kita masukkan lagi pilih paste pilih tanda panahnya kemudian pilih paste from kemudian pilih gambar yang sedang mengalap kaca pilih open kecilkan kemudian pilih simpan di sini oke satu lagi ya pilih paste kemudian pilih paste from kemudian pilih yang membersihkan meja pilih open kemudian kebetulan gambarnya kurang bagus hasilnya seperti ini kalau misalkan kurang bagus gambarnya kita bisa mencari gambar lain lagi yang menurut kita bayangannya itu menjadi hilang atau tidak ada bayangan warna putih di sini kita menemukan gambar yang sedang menata kursi ini saja bisa dimasukkan ke dalam jadwal tiket klik dulu gambarnya kemudian klik kanan di gambarnya kemudian pilih simpan gambar sebagai kalennya kita berikan namanya menata kursi misalkan seperti ini kemudian pilih tombol save kita buka pennya lagi kemudian pilih paste pilih paste from kemudian pilih yang menata kursi kemudian pilih open gambarnya terlalu besar bisa dikecilkan kecilkan lagi seperti ini oke kita akan coba disimpan di bisa disimpan di sebelah sini yang kosong oke maka hasilnya seperti ini jadwal piketnya sudah jadi pasti bisa ya nah demikian membuatkan jadwal piket kelasnya silahkan dicoba dan yakin kita pasti selalu bisa dalam membuatkan sesuatu hal karena kita ini sedang belajar oke selamat belajar semangat terus belajarnya dan sampai jumpa see you next time dadah